Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mempraktekkan daripada ilmu yang kita miliki karena banyak daripada orang mengetahui ilmu tapi Allah SWT halangi mereka untuk mengamalkan ilmu tersebut maka kita berharap kepada Allah SWT menjadikan kita orang yang mengetahui ilmu dan diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut kemudian yang kedua kita juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kaum muslimin jemaah solat maghrib dan Aisyah semoga dirahmati oleh Allah SWT insyaAllah kita akan lanjutkan materi kita pada malam hari ini pada ayat yang ke 30 namun sebelumnya seperti biasa kita akan meroja'ah sedikit terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bahas atau kita tafsirkan Allah SWT di dalam ayat 23 sampai 26 Allah menerangkan Allah menerangkan siksaan-siksaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mendustakan syari'an Allah SWT terutama terkhusus lagi adalah mendustakan terjadinya hari kiamat karena ayat ataupun surat An-Nabak itu terkait perkara-perkara pendustaan kaum musyrikin terhadap hari kiamat kemudian Allah SWT pada ayat yang ke 27 sampai ke 29 menyebutkan bahwasannya intisari daripada tiga ayat tersebut menjelaskan kenapa mereka mendustakan kenapa mereka diazab oleh Allah SWT karena sebabnya adalah karena mendustakan ayat-ayat Allah SWT terutama berita kebangkitan manusia setelah dimatikan yaitu hari kiamat kemudian kita masuk ke materi yang ayat berikutnya atau materi berikutnya yaitu pada ayat yang ke 30 kata Allah SWT A'udhu Billahi minasyaitanirrojim Faduku falannadidakum illa azaba ayat ini adalah sebuah ayat yang sangat menakutkan adalah sebuah kisah sebuah peristiwa yang sangat menakutkan kalau kita bahas bahkan Abdullah bin Amar dalam satu riwayat beliau pernah mengatakan dalam kitab Fathul Qadir halaman 444 kata beliau kata beliau ma'un zilat ala ahlin nar ayatun qatun asyaddu minha maksudnya asyaddu minha kata beliau tidak ada satu ayat yang diturunkan untuk penduduk neraka asyaddu yang paling berat bentuknya kecuali ayat ini kata beliau bagaimana tidak dikatakan paling berat bagi penduduk neraka karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fathuku rasakanlah arti daripada Fathuku itu artinya rasakanlah falan nazidakum falan lan masuk kepada isim fiil mudhari itu artinya tidak akan kalau falan nazidakum itu artinya kami tidak kami tidak menambah tapi kalau falan nazidakum sejatinya kami tidak akan pernah menambah illa azaba kecuali yang kami tambah tersebut adalah azab kata Allah subhanahu wa ta'ala berarti kalau sudah firman seperti ini tidak ada lagi kenikmatan sedikitpun kesenangan sedikitpun kebahagiaan sedikitpun bagi penduduk neraka makanya kata Abdullah bin Amar tidak ada perkara tidak ada ayat yang paling dahsyat yang didengar yang dirasakan oleh penduduk neraka kecuali ayat ini karena mereka akan merasakan setelah ini tidak ada lagi kenikmatan tidak ada lagi kebahagiaan di dalam neraka tersebut semuanya azab baik hadhal amru li'ihanatin watawbih kata syekh solehal huthaymin kata beliau bahawasanya perkara tersebut adalah bentuk penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau celahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yakni yukalu li'ahlin nar seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk neraka tersebut duku azaba ihanatan watawbih kata beliau seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk neraka tersebut duku azab rasakanlah azab ini sebagai penghinaan dan celahan dan kami tidak akan mengangkat azab tersebut daripada kalian dan kami juga tidak meringankan sedikitpun azab tersebut dan kami juga tidak akan kateteran tidak akan kateteran dalam menyiksa kalian tidak akan lupa dalam menyiksa kalian la nazidukum illa azaban fi kuwatihi wamuddatihi wanau'ihi kata Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan kata syekh kami tidaklah menambah kecuali azab untuk kalian baik dari sisi kekuatan keberatan azab tersebut ataupun masa waktu kalian menempuh azab tersebut ataupun macam-macam daripada azab tersebut makanya kita sebutkan tadi ini ayat subhanallah adalah ayat yang menunjukkan betapa ngerinya yang dirasakan oleh penduduk neraka sebagaimana dijelaskan oleh ayat yang ke-30 tersebut ya wa fi ayatin ukhra annahum yakuluna li khazanati jahannam di ayat yang lain ini menggambarkan bagaimana bentuk tersiksanya mereka di dalam di dalam neraka tersebut kata beliau beliau menukilkan sebuah ayat dalam surat ghafir ayat 49 kata beliau bahwasannya penduduk neraka tersebut berkata meminta tolong kalau kita bahasakan li khazanati jahannam kepada penjaga jahannam ya kenapa mereka meminta kepada penjaga neraka jahannam tidak langsung kepada Allah nanti akan disebutkan oleh penulis ya akan disebutkan oleh penulis kata beliau menukilkan dalam surat al-ghafir ayat 49 odo'ang rabbakum ini perkataan penduduk neraka ya odo'ang rabbakum yukhafif anna yawman minal adab ya tolong doakan kepada Rabb kalian agar Allah subhanahu atau agar Tuhan kalian tersebut meringankan dari kami satu hari saja dari adab ini kata beliau sa'amal hadihi kalimah min iddatin awjuhin kata beliau mari kita selidiki kita ambil pelajaran ibroh ya kandungan daripada ayat ini kata beliau baik awalan pelajaran yang pertama kata beliau kandungan yang pertama allahum lam yas'alu allaha subhanahu wa ta'ala pelajaran yang pertama bahwasannya orang musyrik tersebut orang kafir tersebut orang penduduk neraka tersebut tidaklah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung cokl perhatikan ayatnya udo'u rabbakum kenapa mereka tidak mengatakan rabbi tapi berdo'alah kepada Tuhan kalian kata beliau wa innama tolabu min khazanati jahannam akan tetapi mereka meminta kepada penjaga neraka jahannam tersebut kenapa demikian mereka lakukan agar penjaga neraka jahannam tersebut berdo'a kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka pengundi neraka alasannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat al-mu'minun ayat 104 apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala tinggallah di dalam api neraka tersebut di dalam neraka tersebut jangan pernah kalian berbicara denganku ini firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan mereka tidak berani lagi memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah katakan tinggal kalian dalam neraka tersebut dan jangan pernah berbicara denganku ini subhanallah kata beliau ini menunjukkan bahwasannya mereka merasa mereka merasa sudah tidak pantas lagi memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari diri mereka sendiri akan tetapi mereka memohon kepada Allah melalui wasitoh melalui perantara ini rasa yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk neraka bahwasannya mereka merasakan kami sudah tidak pantas lagi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pelajaran yang pertama kata beliau pelajaran yang kedua kata beliau annahum kalu udo'u rabbakum ya udo'u rabbakum sesungguhnya mereka itu mengatakan berdo'alah kepada Tuhan kalian walam yakulu udo'u rabbana ya tetapi mereka tidak mengatakan berdo'alah kepada Tuhan kami lianna ujuhahum wa kulubahum la tastati'u anta tahaddath au anta takallam bi'idafati rububiat illah lahum karena muka mereka wajah mereka dan hati mereka itu sudah tidak bisa lagi berbicara atau tahaddath atau takallam untuk mengidafahkan menyandarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka coba bayangkan itu kesesatan yang paling sesat sudah itu ya ketika seseorang sudah tidak bisa lagi menghambakan diri merasa dia itu hamba daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini kan sudah paling dahsyat sudah ini makanya diantara manusia yang paling merugi diatas permukaan bumi ini adalah manusia yang bertemu dengan hari kiamat kenapa demikian karena mereka sudah tidak mengetahui lagi bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka Al-Quranul Karim sebagai kitab mereka sama seperti apa yang dirasakan oleh penduduk neraka tersebut sampai mereka tidak merasa lagi bahwasannya Allah itu adalah Tuhan bagi mereka itu saking dahsyatnya ya bi'an yakula arabbanah ya karena mereka tidak mampu lagi menjadikan penghambaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka mereka tidak mampu mengucapkan hanya sekedar arabbanah saja mereka tidak mampu apalagi yang panjang daripada itu menghambakan mengesahkan Allah sebagai Tuhannya saja mengaku Allah sebagai Tuhannya saja mereka tidak mampu ini subhanallah bentuk daripada apa namanya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala baik ini lebih kurang sama penjelasannya kata beliau sejatinya mereka itu adalah memiliki cacat atau aib ya wal khizi kerendahan atau kehinaan karena mereka merasa tidak pantas untuk ataupun tidak mampu untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mereka hanya mampu mengatakan arabbakum Tuhan kalian baik ini yang kedua kata beliau kemudian yang ketiga minta kepada Allah tersebut untuk mengangkat azab dari mereka coba sejatinya mereka tidaklah menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat azab dari mereka akan tetapi mereka hanya menginginkan yukhaffif hanya sekedar meringankan saja ya kenapa mereka tidak sanggup untuk meminta kepada Allah untuk dihilangkan atau diangkat azab tersebut ya karena mereka telah menjadi putus asa bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mau mengangkat azab tersebut karena tidak mungkin kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat azab dari mereka berarti kekekalan api neraka untuk orang-orang musyrik untuk orang-orang kafir tidak berfungsi lagi jadinya makanya karena mereka tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengangkat azab dari mereka mereka hanya minta yukhaffif hanya sekedar meringankan saja kata mereka itu yang ketiga yang keempat Rabi'an kata beliau annahum lam yakulu yukhaffif anna al-adhab da'iman kemudian pelajaran yang keempat kata beliau sejatinya orang-orang kafir penduduk neraka tersebut meminta keringanan daripada azab tersebut bukan selamanya bukan selamanya minta keringanan tersebut akan tetapi yauman minal azab hanya satu hari saja daripada azab api neraka ini bentuk pelajaran yang sangat besar bagi kita untuk kita bisa pahami bahwasannya azab dari api neraka tersebut itu tidak akan pernah turunnya ya itu tidak akan pernah turunnya semakin hari itu semakin banyak semakin hari akan semakin naik semakin dahsyat ya makanya mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui penjaga daripada neraka tersebut agar Allah subhanahu wa ta'ala meringankan dosa meringankan azab untuk mereka walaupun hanya satu hari mereka tidak mampu untuk minta selama-lamanya baik bihada yatabayan kata beliau oleh sebab itulah jelas mahum alaihi minal adab wal hawani wa dhulli ya karena mereka keadaan mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala dan kehinaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta kerendahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat syuruh ayat 45 sebagai tambahan daripada penjelasan ini beliau membawakan dalil daripada surat syuruh ayat 45 wa tarahum yu'raduna alaiha khashi'ina min dhulli yandhuruna min tarfin khafiyin kata Allah subhanahu wa ta'ala dan kamu akan melihat mereka dihadapan dihadapan ke dalam neraka keadaan tertunduk karena merasa hina karena merasa merasahina kita melindungi kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjauhkan kita dari api neraka tersebut baik ini pelajaran empat pelajaran yang bisa dipetik diambil daripada ayat yang ke-30 ini sejatinya kata beliau kata Allah subhanahu wa ta'ala rasakanlah kami tidak akan pernah menambah sesuatu apapun terhadap penduduk neraka tersebut kecuali yang kami tambah itu adalah bentuknya azab baik secara kekuatannya lamanya dan macam-macam daripada azab tersebut baik kemudian beliau lanjutkan kepada ayat yang berikutnya ayat ke-31 ini kalau kita ingat kemarin bahwasannya ayat yang ke-31 ini dan ayat-ayat berikutnya ini menjelaskan tentang nikmat yang akan didapatkan bagi penduduk surga sebagaimana sebelumnya azab yang akan didapatkan oleh penduduk api neraka maka ayat ke-31 sampai 36 itu adalah bentuk daripada nikmat yang akan didapatkan oleh penduduk surga innalilmutaqina mafadha sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan mafadha itu artinya kemenangan hadaiqa wa'anaba kita baca dulu ayatnya nanti kita jelaskan hadaiqa wa'anaba ya hadaiqa itu jama' daripada hadaiqa yaitu kebun-kebun wa'anaba itu anggur-anggur wa'kawa'iba ataraba ya gadis-gadis remaja yang sebaya wa'ka'asan dihaqa gelas-gelas yang penuh berisi minuman dan mereka tidaklah mendengar di dalam surga tersebut lagwan perkataan yang sia-sia apalagi dusta apalagi perkataan yang dusta itu adalah bentuk dari pemberian yang cukup banyak dari Tuhan dari Tuhan kamu kata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kolam alif rahimahullah dakar allahu azawajalla kata beliau ma'lil muttaqid minal na'im ba'da qawlihi inna jahannam kanat mirsada kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan setelah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya jahannam tersebut memiliki tempat pengintai littaghina ma'aba littaghina ini juga sudah kita jelaskan littaghina itu artinya orang yang melampaui batas ma'aba tempat kembali li'annal qur'ana kata beliau karena sejatinya al-quran tersebut mathanin mathanin itu adalah berurutan yang berulang-ulang maksudnya idadukirafihi al-aqabu dukirafihi sawabu ini apa namanya metode al-quran al-quran itu selalu menyebutkan secara berurutan kata beliau ketika al-quran itu menyebutkan ada golongan atau perkara yang diadab maka setelahnya al-quran tersebut selalu menyebutkan golongan yang akan mendapatkan kenikmatan apabila Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-quran tersebut menjelaskan tentang pahala yang didapat oleh orang-orang yang melakukan amal kemudian Allah juga setelahnya akan menyebutkan ikab bagi orang-orang yang melanggar daripada perintah tersebut apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang termasuk daripada ahlul khair dan Allah juga akan menyebutkan orang-orang yang termasuk daripada ahlul keburukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebenaran maka setelahnya selalu Allah sebutkan kebatilan ini metode al-quran baik sampai-sampai manusia itu diantara tujuan diantara tujuan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandingkan dua perkara ini dalam penjelasan dalam al-quran salah satu tujuannya adalah salah satu tujuannya adalah agar manusia itu berada diantara dua perkara apa perkara yang pertama merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perasaan yang kedua agar merasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau kenapa karena kalau seandainya manusia itu dikalahkan dengan ketakutan dan tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka akan merasa aman daripada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila dia terlalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang seperti itu akan selalu berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka yang kedua tersebut itu juga tidak diperbolehkan seseorang terlalu berharap kepada Allah tidak ada takutnya kepada Allah hanya rojak saja berharap kepada Allah juga salah terlalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga salah makanya kalau ada orang yang berdoa sebagian daripada kelompok dalam umat islam itu ada berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga kalau memang itu pantas untuk saya ya kemudian hindarkanlah kami dari neraka kalau kami tidak sanggup untuk masuk ke dalam neraka tersebut ya ini bahasa-bahasa yang mungkin kalau ditinjau secara lebih dalam lagi ini doa-doa yang kurang cocok ya karena merasa bahwasannya ketakutan tersebut ya tidak diharapkan dari rojaknya Allah subhanahu wa ta'ala ya karena kalau kita berlindung dari api neraka tersebut maka kita juga berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam neraka sama juga kebalikannya kalau kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga maka juga kita takut agar Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam neraka makanya kata beliau kedua-duanya kalau mengalahkan daripada yang satunya keliru maka kita harus ada pada di tengah-tengahnya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga dan juga kita khauf dari Allah subhanahu wa ta'ala agar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam neraka kebalikan juga demikian kalau kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ketika kita dimasukkan ke dalam neraka maka kita juga rojak kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam ke dalam surga makanya yang bagus itu adalah berada di antara keduanya. Ia tidak terlalu rojak dan juga tidak terlalu khaw. Baik. Kilahu masyarrun, kata beliau. Dua hal tersebut, kalau berlebih-lebihan dua-duanya salah. Kala Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga menukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yanbagi an yakuna insanu fi'ayat fi'ibadatihi birabbihi bainil khawf wal rojak. Fa'ayuhuma gholaba halaqa sohibuhu. Kata beliau, maka sudah sepantasnya bagi seorang insan ketika beribadah kepada Allah SWT antara khawf dan rojak. Takut amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Dan jika dia juga berharap agar amalan dia tersebut diterima oleh Allah SWT. Jangan kita pernah berharap ya Allah ini terimalah amal saya, terimalah amal saya. yang berharap kepada Allah, tapi dia tidak takut bahwasannya amalan itu tidak akan diterima, ada kemungkinan tidak diterima oleh Allah. Maka dari itu kata Imam Ahmad, ketika seorang itu beribadah kepada Allah SWT, harus menghadirkan dua perkara ini. Dia sholat contohnya. Harus hadirkan khawf. Apa khawfnya? Takut Allah SWT tidak terima sholatnya. Apa rojaknya? dia berharap agar Allah SWT menerima amal ibadahnya tersebut atau sholatnya tersebut. Lidhalika tajidul Qur'ana al-Karim kata beliau, yati bihada wa bihada. Kata beliau, oleh sebab itu kata beliau, kamu akan temukan di dalam Qur'an al-Karim menjelaskan khawf dan rojak itu secara bersamaan. Kata beliau, oleh sebab itulah tidak kuasa atau mampu manusia itu menerima atau fokus mengingat satu perkara saja. Baik itu khawf ataupun rojak. Kemudian memahami dengan rinci atau salah satu daripada kedua tersebut. Baik rojak maupun khawf. Wahada li ajli an yakuna insanu hinna yaqru' al-Kur'an ragiban wa rahiban wahada min balagatil Qur'an al-Karim. Kata beliau, oleh sebab itu kata beliau sebaiknya bagi manusia ataupun kaum muslimin ketika membaca Al-Kur'an itu berharap kepada Allah SWT dan merasa takut kepada Allah SWT. ini semua kata beliau adalah bentuk daripada tingginya bahasa balagat. Tingginya bahasa yang dimiliki oleh Al-Kur'an tersebut. Baik, bismillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'duh. Baik, kita lanjutkan satu atau dua ayat selanjutnya. Kemudian ayat yang ke-31. innalilmuttaqina mafaza. Sesungguhnya Allah SWT sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tersebut mafaza. Apa tadi mafaza? Kemenangan atau keselamatan. Baik, al-muttaqun kata beliau kala mu'alif rahimahullah al-muttaqun humul ladhi ittaqaw ikawballah Ya, orang yang dikatakan mutakun tersebut adalah orang yang takut terhadap azabnya Allah SWT Maka orang yang takut dengan azabnya Allah SWT kata beliau wadalika bifi'li awamirillahi wajitinabi nawahihi Maka kalau apabila orang tersebut bertakwa kepada Allah SWT takut atas azab Allah SWT maka mereka akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT Ini beliau juga sebutkan di sini keutamaan ataupun faedah Allah SWT terkadang menggunakan kalimat takwa tersebut dalam bentuk yang berbeda-beda kata beliau wa'ahyanan ya'murullahu bitakwahu dalam satu ketika Allah SWT memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah SWT wa'ahyanan ya'muru bitakwa yaumal hisab dalam kondisi yang lain Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada hari kiamat wa'ahyanan ya'muru bitakwa annar dalam ayat yang lain Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa terhadap neraka jahannam ya diantara darilnya kata beliau adanya variasi tersebut kata beliau kala Allah SWT wa'atakullaha la'allakum tuflihun bertakwalah kalian kepada Allah SWT agar kalian mendapat keberuntungan wa'atakun nar di ayat yang berikutnya kata Allah bertakwalah kalian kepada api neraka yang kalian itu dikembalikan kepada Allah pada hari tersebut yaitu bertakwa kepada hari hari kiamat semua kalimat takwa tersebut itu mengantarkan kepada sebuah tujuan kata beliau baik ayat yang bertakwa perintah bertakwa kepada Allah bertakwa kepada hari kiamat atau bertakwa kepada neraka itu semuanya kata beliau mengantarkan kepada satu makna kata beliau itu intinya adalah Allah SWT memerintahkan manusia tersebut untuk bertakwa terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Tuhannya dan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhi apa-apa yang menjadi maksiat kepada Allah SWT maka oleh sebab itulah orang yang bertakwa tersebut adalah orang-orang yang berdiri melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT kata beliau maka orang-orang yang seperti inilah yang masuk dalam ayat tersebut yang mendapatkan atau mafazan keberuntungan tersebut wal-mafazu kata beliau huwa makanul fawzi wa zamanul fawzi mafaz itu kata beliau adalah tempat yang beruntung dan waktu yang beruntung mereka itulah orang-orang yang mendapat tempat kemenangan dan mendapatkan hari-hari yang menang yaitu di dalam surga karena di dalam surga tersebut khusus bagi orang-orang yang mutaqin yang tidak lagi mendapatkan amalan tidak lagi mendapatkan kerugian semuanya kebahagiaan 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 yang mereka dapatkan dan orang-orang yang mendapatkan hal yang seperti itu adalah orang-orang yang bertakwa apa maksud daripada orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau menjelaskan sedikit daripada gambaran kemenangan atau keselamatan yang didapati oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut apa bentuknya kebun-kebun dan anggur-anggur ini bentuk daripada gambaran orang yang mendapatkan kemenangan tersebut kata beliau jama' daripada hadikah kata beliau yaitu kebun kebun yang memiliki popohonen yang banyak yang besar-besar kata beliau dan bermacam-macam kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hada'id tidak menyebutkan hadikah diantaranya kata ulama tafsir adalah kalau seandainya hadikah hadikotun satu saja itu identik dengan satu macam tumbuhan satu macam kenikmatan ya kebun durian kalau sudah disebut sebagai kebun durian maka buah-buahan yang lain itu tidak mendominasi ya kebun rambutan maka selain daripada rambutan itu tidak mendominasi tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat hada'id apa maksudnya ini menunjukkan bahwasannya kenikmatan tersebut macam-macam daripada buah-buahan tersebut banyak banyak kebun berarti ada kebun durian kebun rambutan kebun anggur dan seterusnya ya itu belagohnya Al-Quranul Karim kemudian yang kedua adalah anaban ya anggur ya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata anggur padahal buah-buah yang lain itu banyak durian rambutan manggis dan seterusnya ya diantaranya kata ulama tafsir kenapa mereka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anggur karena anggur tersebut adalah buah-buahan yang mayoritas manusia di atas permukaan bumi ini menyukainya kalau durian kalau dikasih sama orang Jepang belum tentu mau makannya durian dikasih sama orang Amerika belum tentu orang bisa makannya tapi kalau anggur mungkin belum pernah dengar nama anggur kalau dikasih anggur mau mereka ya itu alasan yang pertama kemudian alasan yang kedua kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh ulama tafsir menggunakan kata anggur alasan yang kedua adalah bahwasannya anggur itu buahnya banyak anggur itu kalau satu jambak namanya satu satu apa namanya satu tonggok itu itu buahnya banyak berbeda dengan durian durian paling banyaknya paling tiga empat setelah itu tidak bisa lagi kalau sudah lebih daripada tujuh itu bisa pasta bisa roboh dia kalau anggur itu 30-40 masih bisa itu diantara hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata kata anggur tersebut Allah mungkin sampai disitu dulu kita jelaskan insyaallah kita lanjut besok pertemuan berikutnya pada ayat yang ke-33 ini subhanallah ini kalau siap-siap yang belum nikah dengar penjelasan ayat yang ke-33 ini agak-agak gimana subhanahu wa ta'ala bihamdika insyaAllah ilah ilah antasafruka wa atubu ila'ik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh